Mantan Menpora sekaligus pemerhati telematika dan IT, Roy Suryo, buka-bukaan terkait pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM melalui aplikasi Sirekap pada pemilu 2024. Menurut Roy Suryo, pada hari pelaksanaan pemilu, aplikasi Sirekap sengaja dimatikan untuk memasukkan skrip atau program tertentu demi kepentingan salah satu paslon. Mantan Menpora sekaligus pemerhati telematika dan IT, Roy Suryo, memaparkan beberapa dugaan kecurangan yang ditemukan di aplikasi Sirekap. Salah satunya di hari pencoblosan 14 Februari, dimasukkan skrip dalam sistem aplikasi, agar hasil angka yang keluar tidak bergeser ataupun berubah. Tak hanya itu Roy Suryo menyoroti server ataupun laden Sirekap yang berada di luar negeri, yakni Singapura, dan kemudian dipindahkan secara diam-diam ke Jakarta. Kesalahan dari Sirekap menurut Roy Suryo bukan kesalahan teknis semata, dan tidak bisa dilihat hanya sebagai kuantitas belaka, namun kualitas Sirekap yang tidak layak untuk digunakan. Ada skrip yang dimasukkan, ibaratnya ada program kecil yang mencegat suara itu sebelum keluar, dan itu kemudian mau botanya masuk untuk paslon 01, yaudah, mentok aja di angka itu. Ada yang suaranya gede banget misalnya dari Jawa Tengah, atau dari Bali misalnya, untuk paslon 03, mentok dia di angka ini ibaratnya kayak bendungan lah, gampang aja ini kayak bendungan. Luber suaranya, lubernya kemana? Ya teman-teman bisa tebak sendiri lah angkanya kemana aja, gitu. Jadi ini kayak bendungan aja, jadi dibuat program ini kayak bendungan, Jason Script ini, yang kemudian itu diletakkan awalnya memang di Singapura. Itulah gunanya kenapa tadi Pak Aslo juga sampaikan, tim IT independen juga udah menemukan, ada perubahan-perubahan. Nah, ini kan gak bener, sudah jalan pertandingannya, tiba-tiba aturannya diubah-ubah, ubah-ubah di tengah-tengah. Jadi yang udah kemarin, yang didownload teman-teman KPPS, kemudian tidak cocok lagi, valid lagi. Dan kemudian tidak bisa diubah lagi dari mereka, dikunci. Dan kemudian tidak bisa diubah-ubah di tengah-tengah.